Pindah awam? Tuburan satu doang? Banyak! Saya gak mau ada ibu itu, saya gak mau ada ibu itu Itu ratu ular Nih Lagi ngeliat di depan pintu Ntar lu lah Habis makan enaknya kita selan Lagi long dong enaknya kita selan Sambil kopi 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 enaknya kita selan Dingin emang, iya hujan mulu sekarang belakangan ya Makanya Jajan lah, jajan lah Lalu pak Ini lagi milih Lagi milih pak Lu nungguin ini, orderan? Iya, biasa Belum dapet Pilih, pilih sama gue malam ini Traktir Traktir Lagi nyari masih nungguin orderan aja pok Iya, kita kalau ngejek, kalau belum dapet gimana nih Sampai pagi dah kita nungguin Lu emang biasa ngalong? Ngalong kita Oh, ngalong Kalau gak ngalong ntar gak kebayar hutang Iya, 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 iya Sambil Sambil pilih Apa dah, pilih dulu, pilih dulu Dua, pilih dulu Apaan, apaan? Ucus Ucus, satu Ucus 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 Ini, ini, ini Dua 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 Iya, iya, iya Tim Bisa begitu ya Keren Namanya usaha Podcast seputar sahabat Iya, 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 iya Udah diproses Oh, udah Ada tim saya Nanti kok adain sama tim saya Di belakang Iya, iya, iya Gimana kok Lagi Sibuk apa nih Sibuk nyari orderan Sibuk nyari orderan Jadi Pohana ini Udah Joy dari kapan Nana Nana Oh, Nana Bukan Hana Bener Salah Salah Gimana sih risetnya Iya Habis salah begitu Iya, iya, iya Udah Joy dari kapan, Poh? 2016 awal 2016 awal Dan sekarang juga aktif di Unit Reaksi Cepat, ya Daerah? Jakarta Selatan Jakarta Selatan URC Jakarta Selatan Iya, iya, iya URC itu apa sih, Bang? Mau boleh tahu? Boleh Apa, apa, Poh? Dikasih tahu Unit Reaksi Cepat Apa itu? Unit Reaksi Cepat, ya ngapain itu? Ngapain itu? Ya kita nanganin driver laka lantas di jalan Sipil Juga kita bantu Siapapun yang membutuhkan Pasti kita tolong Oh, tapi terutama Mitra Grab sendiri ya? Mitra Grab dulu Oke, oke, oke Hmm Udah dibantuin orang kecelakaan, Bang Kecelakaan itu mulai dari Kalau ada info kecelakaan langsung samper ke lokasi gitu ya? Iya, biasanya driver itu kan lebih cepat linknya Karena by WA Dibanding ke polisian Kalau polisian kan kadang tunggu laporan Kalau ojol kan lebih cepat biasanya info-info Jadi misalnya kayak mitra Bekasi kecelakaan di Jakarta Selatan gitu ya? Saya yang bawa Langsung jemput tuh Jadi kita koordinasi lapangannya Kita urus, nanti kita tinggal laporan ke Bekasi Kalau memang TKP di sini otomatis kan BAP-nya harus di sini Kalau memang dari Grab itu kan 25 juta setahun Kalau asuransinya tidak mencukupi kan Kita bisa lempar ke Jasara Harja atau ke BPJS TK Oh, jadi teman-teman URC ini mulai dari Nyamperin ke lokasi kecelakaan Bawa ke rumah sakit Betul Sampai beres pokoknya gitu ya? Sampai selesai Sampai semua asuransinya beres Sampai kondusir Sampai pulang ke rumah pun kita antar Nunggu-nungguin tuh rumah sakit tuh? Nungguin Tergantung Kalau pernah sampai 2 hari 2 malam kalau dia kritis Oh, sampai se-solid itu lah ya bang ya Bokil ya Komunitas ya Tapi emang dasarnya Pok Ini pok, sering ngalong malem katanya denger-denger ya Sering banget ya Sampai sekarang masih? Masih Oh masih Nah itu kolong-ngalong Mari kata anak-anak juga Pernah-anak pernah Ada-ada Begitunya Horor-horor Ada pok, pernah? Kalau boleh tahu tuh Pernah denger Jagakarsa nggak? Daerah Jagakarsa Gak tahu Saya mau rendah pokok Iya, lewat Mulai Saya orang Tanmi ini lagi Jauh Tapi tahu Jagakarsa tahu Tabebuya 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 itu turunan Herman Susilo Gak tahu lagi Ya, pas turunan Herman Susilo tuh lewatin jalan manggis Nah itu kan emang agak serem dan gelap Oh itu jalanannya kecil ya bukan pok Gak jalanannya gede Gede ya Cuman Taikan tikungannya tajem Oh Dan disitu ada taman memang namanya Tabebuya Oh iya kemaren gue baru ngiter-ngiter dari sana Liwatin ya itu Tau-tau pas turunan Apasah taman kan pok Ya, 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 bener Biar kita tahu lu bener Oh gue kira bahasa masih Kemaren gak? Ya puter-puter Ciganjurnya saya gabut Basecamp saya kan di depan TPU Kampung Kandang Gak sabar Basecamp disitu Kita itu Lady nya memang cuma ada 6 orang Di BC Oh Nah kita ngelong tuh semua Nah Sekitar jam 9 malem Hmm Saya dapet Eee Orderan ke arah Depok Ya Ya Dari Jagakarsa Nah Akhirnya saya Kaget juga sih Kok di taman Di taman Tabebuya Malem jam 9 Ada yang order cewek Ya kan kita Gak tahu ya Bismillah ajalah Namanya Gak kepikiran Masa iya setan bisa ngorder Kan kita begitu awalnya Iya Masa setan bisa memiliki handphone Makanya Iya boten-boten aja Gak gila Soalnya kan Karena ngelong disitu Biasanya kita ngambil persari Disitu kan ada studio persari Oh iya PH ya PH Jadi kita tuh PH disitu Emang sampai jam 5 pagi Argonnya jauh-jauh kan lumayan Nah di Basecamp Makanya pas dapet ke Depok Berarti kan bisa balik lagi nih Ya Begitu Begitu Saya ambil Saya jalan tuh Ke taman itu Titiknya saya telpon gak dijawab Saya chat gak dibalas Udah nyampe nih Nyampe taman nih Udah Udah sampe taman Terus tiba-tiba Saya standarin motor Tengok-tengok Gak ada orang sepi Tiba-tiba ada cewek keluar Dari mana nih Dari taman Dari taman Dari arah taman Terus saya pikir Oh ini kali Atas nama Mbak Sinta ya Saya tanya Masih inget nama itu Masih Sampai sekarang Masih keingetan Orang duitnya juga masih saya inget kok Duitnya 2 ribuan Eh 20 ribuan Tapi ribuannya yang agak Ungu-ungu gitu kan 2007 tahun 2017 Iya 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 Nah pas Saya tanya dia gak jawab Iya Terus Diri aja depan motor Tapi normal aja nih Biasanya Kayak orang aja Kayak orang aja Gak jawab Gak jawab Diem aja Napa ke mana pake pok Napa kan Saya kan gak merhatiin Oh gak merhatiin ya Kalo kaki Gak kepikiran setan juga Iya 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 Orderan aja Duit aja Orderan aja Duit aja udah mikirnya ya kan Udah iya Pas dateng Naik udah tuh Saya kasih helm Diambil sama dia Terus panjang jalan saya nanya Udah jalan nih Udah Udah naik Saya bilang Kak Kita lewat jalur dalem aja ya Soalnya Lenteng putar baliknya repot Saya bilang gitu, karena kan muter balik dulu kan, saya bilang, nggak jawab, berarti ini orang, pikiran saya nih, pikiran saya, oh ini orang emang pendiem kali atau nggak mau, pas jalan udah lama, saya sih ngobrol-ngobrol, cuma dia nggak jawab nggak apa, gitu. Sudah, udah lah, saya sih diam, begitu pas udah puter UI tuh, saya lewat dalam kan, puter UI, masuk, terus ada gangnya tuh, pas ngikutin map kan, masuk ke dalam, lah, jalannya dari depan udah, jalan makam nih, kita nggak kepikir gimana-gimana kan, masuk, udah ke dalam, udah belokan, udah tiga kali belokan, ketemu jalan lama-lama ngecil, lama-lama ngecil, ada turunan. Ini, ini jalan masih kanan-kiri rumah, atau makam udah? Masih kanan-kiri rumah. Tapi mengecil, gang aja? Gang, gang gede pertamanya, terus cuman agak ke dalam, lama-lama ngecil, 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 kayak setapak lah, gitu, tapi asfal. Eh bukan asfal, masih peluran, peluran gitu. Ngepas motor? Iya, ngepas motor, semotor lebih dikit lah, ada got-got dikit. Pas masuk, saya nengok, kok udah mentok pun pisang kanan-kiri ya, tapi udahlah. Nggak kepikiran sama sekali tuh, kalau pas. Setelah tuh udah kebon gitu ya? Iya kebon, terus nggak lama, ada bapak-bapak tuh keluar, pake koko putih-putih, Pak Haji gitu. Dia bilang, mau kemana buntu? Buntu pak, ini titiknya dikit lagi pak, dua menit lagi, saya bilang gitu. Dikit lagi sampe pak, oh buntu tapi bebay aja. Ya? Saya nengok begini, mau ke sana, nengok begini lagi udah nggak ada. Nengok ke kiri Pak Haji yang ngomong, udah nggak ada. Si Pak Haji-nya yang udah nggak ada? Nggak ada, Pak Haji-nya udah nggak ada. Mbak Sinta masih ada? Masih. Kan saya nengok gini, mbak bener ya mbak sini, nggak jawab lagi pas saya nengok begini, lah Pak Haji-nya kemana? Tapi pas saya pikirnya gini, nih orang keluar dari mana? Pak Haji? Iya, soalnya sepas saya nengok pun pisang. Saya nengok kemari, puunan juga. Nah dia keluar dari mana nih? Iya, iya. Sedangkan dari sana kan arahnya motor saya doang. Iya, katanya juga kan buntu. Buntu kata dia, oh saya pikir emang kosannya dia, emang di ujung, belum pikir neko-neko lah. Ya namanya nggak tahu lokasi lah ya, gitu. Kayaknya mah ada dari sana kali. Iya, pas masuk, udah berhenti di titik, berhenti di titik. Saya lihat, kosan ijo salah tulisannya di sini, kosan ijo tingkat 2. Di note, kosan ijo tingkat 2. Oh, udah sampe ya, Kak? Ada nih, kosan ijo tingkat 2 nih? Ada, saya nengok ke kanan ada. Ada? Ada. Dia gerbangnya emang udah kusam, udah kumuh, udah gitu. Saya tandarin motor, saya diri samping motor, mbaknya turun. Turun, dia diri. Terus dia ngasih duit, dua lembar. Helm-nya pun yang dia pegang, saya mau ambil, ditaruh di jok aja. Kayak gitu, kayak nggak mau bersentuhan sama saya lho. Dia kayak nggak mau gitu. Taruh jok aja langsung. Ya udah lah, saya emang dalam hati sih gini, ini sialan banget nih, kasamer. Gitu ya, cuman ya balik lagi, kita driver nggak boleh begitu kan. Dia ngobrol, dia diem. Helm kita mau ambil-ambil, taruh aja. Terus duitnya pun nggak dikasih ke tangan. Kalian kalau kasamer lain kan dikasih ke tangan. Masih ya mbak, kan gitu. Ini nggak. Ditaruh di dalam helm, saya ngeliatnya. Kan Argo 28, promo 18 ribu. Dia kasih 20, berarti kan dia plus 2 ribu, pikiran saya gitu. Saya ambil, saya kantongin. Dah, helm saya beresin. Udah rapi nih, udah pakai helm lagi mau jalan. Nggak maju, kok motor nggak bisa maju. Ketahan? Iya, ketahan. Kayak, bukan dipegangin, mentok batu nisan. Lah, tadi nggak ada nih. Kan jalanan. Tadi jalanan. Tadi jalanan. Penglihatan saya jalanan. Ini kan, kan, tandarin, benci. Benci. Saya diri nih. Saya diri. Saya buka helm, saya diri. Ini namanya rekonstruksi nih sih. Saya taruh, udah saya naik lagi, saya pakai lagi. Jalan, nyalain, juk. Mundur lagi, saya mundurin begini. Nah kok gejuk lagi? Ternyata saya di tengah kuburan. Di tengah-tengah kuburan. Di tengah komplek kuburan? Bukan, di tengah-tengah kuburan. Jadi tuh. Kuburan satu doang? Banyak. Lah? Komplek kuburan. Iya, di tengah kuburan. Yang kuburan-kuburan yang kayak di... Ada pun beringin. Ada pun kapuk. Gede-gede, komplek kuburannya gede? Lumayan sih, lumayan gede. Oh, iya. Ada pun kapuk. Nah, saya langsung telpon tuh temen-temen. Tolong dong, tolongin gue. Gue gak berani pulang. Ini gue datang kuburan. Lah, lu bagaimana gitu? Lu gak cabut dulu? Gak kemana dulu? Orang katanya nangis di bawah punan. Gue bingung. Mau mundurin gak bisa? Orang di tengah kuburan gimana sih? Di tengah-tengahnya. Jadi emang di kuburan banyak gitu. Kuburan banyak. Nah, kan... Kuk... Gue bingung. Berarti enggak, bang. Berarti seketika pindah alam. Iya, jadi pengelihatan gue itu rumah. Dari yang rumah, ada kosan, tolong di tengah kuburan. Kosan hijau gak ada? Gak ada. Pas gue nengok, ya gue kuburan. Banyak kuburan, makam-makam semua. Nah, akhirnya gue dijemput sama temen-temen driver tuh. Dari wilayah Jagakarsa kan. Karena gue orang Jagakarsa. Dijemput. Gue lagi nangis di situ. Pas keluar, kata warga. Ya, emang itu makam. Berarti ditutup matanya. Dan itu yang pahagi-pahagi itu emang clue. Masih clue tuh, bang. Buntuk, baik-baik. Bih-baik aja kan gitu ya. Bih-baik aja itu buntuk. Ya lain kali Pak Haji, tolong informasinya yang jelas. Kan gitu ya. Masukannya sih begitu. Jangan, baik-baik. Iya, baik-baik kita juga kan pengennya baik-baik. Tangan-angan lagi, main ilang aja. Suka diseng-in di situ. Mending sini aja turuninnya. Kan gitu jelas ya. Iya. Berarti lain kali Pak Haji ya, tolong. Berapa tahun yang lalu tuh jajah gitu ya kan. Tapi masih tengiang tuh bentuk kosannya. Tapi sebenernya kan gue gak tau nih, kuburan ini kan ada yang udah di keramikin. Apa yang bentuknya tanah. Itu gue posisinya keramik tapi udah hancur kanan kirinya. Jadi pala sama buntut masih ada. Ban lu nyangkut di situ? Iya, gak bisa maju. Di lubang itu? Iya, di lubang. Gak bisa maju, gak bisa mundur. Jadi mentok. Udah gitu kan posisi tanah ya. Jadi bandnya mater. Sebenernya kan agak diangkat bisa kali. Cuman udah pucat, udah gigil semua. Lemes segala-gala lemes ya. Udah bingung. Akhirnya tuh motor diangkut kok. Diangkat sama anak-anak. Itu kan masih pake X-trade waktu itu. Diangkat sama anak-anak semua. Anak-anak ini berapa yang jemput? Berapa orang? Ada sepuluh-sepuluh orang. Ya abis karena gue udah posisi nangis. Nelfonnya udah nangis. Tapi lu berarti Sherlock? Sherlock. Kalau Sherlock kan nangis sih bawa pun kapuk. Tapi lu bilang, gue tiba-tiba di kuburan ini gitu. Gue fotoin semua waktu itu. Waduh. Nungguinnya kan udah lama kok kalau di Sherlock. Apa ya? Nungguinnya pok di sana? Lama-lama? Nungguinnya? 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 Hal-hal yang ganggu lagi nggak, Pak? Nungguinnya? Nungguinnya sih aman. Aman aja ya? Nungguinnya aman aja. Tapi dari warga terdekat jauh itu lokasi? Nungguinnya ada warga. Warga di depan doang. Kayak ada berapa ratus meter gitu ya? Kalau ke rumah terdekat? Nggak ada. Komplek. Depannya komplek. Terus langsung jalanan kecil gitu aja. Ternyata emang itu makam. Jadi dulunya mungkin ada kos-kosan mungkin. Terus dibangun gitu. Nah berarti kalau kata orang situ sih, oh berarti itu orang si Sinta itu minta terin pulang. Minta terin pulang ke sana. Emang rumahnya dia di sana. Dia lagi gini. Nggak gitu juga. Yang gue pikirin cuma satu. Kok dia bisa pakai HP? Era udah era digital. Iya bener sih. Tapi balik lagi sih. Balik lagi mikirnya gini. Mungkin yang order itu beneran orang. Yang order gue nih mungkin beneran orang. Tapi yang naik dia gitu. Kali dia mau nyobain motor ojol. Dia mau ojek gitu. Tapi sempat ngechat nggak? Nggak. Ditelepon kan nggak diangkat. Dicat nggak dibales. Pokoknya sepanjang jalan itu emang sebenernya sih kalau gue berpikirnya yang ini gue cancel gitu atau gimana gitu ya. Cuma balik lagi karena kita butuh duit ya kan. Kalau nggak mau bawa dulu lah. Lagi juga kayaknya nggak ada pikiran kali awal. Nggak ada sama sekali. Apalagi tadi kan persari kan. Iya. Gue biasa persari. Oh orang persari kali ini mah gitu kan. Tapi itu duitnya beneran duit? Donang kak. Sampai direbut-rebut duit itu pas diangkat. Dikantongin kata anak-anak. Dia bayar nggak? Bayar. 20 ribu duitnya. Ini kantong nih? Iya di kantong. Masuk kantong jaket. Ini udah cabut nih? Udah cabut dari lokasi? Udah. Di BC. Di BC. Balik lagi ke BC kan? Udah pulang ke BC dulu. Dibalikin lagi. Coba duitnya mana? Coba di check on. Baru diinterogasi dah tuh di BC. Pas gue balik. Donang kak. Dua lembar. Donang kaknya lebar. Cakep dah. Pakai gue gini. Nggak nyangka juga gitu. Donang kak. Akhirnya kan direbut-rebut. Katanya buat jimat. Jimat yang ada. Jumri ini. Ada orang kacer itu bang? Kacer. Budaya. Ada yang bilang buat jimat. Buat jimat itu ntar. Ini gini gini. Buat jimat yang ada. Jengkul aja masih gini. Resa ini si Sinta. Bener-bener nggak? Terbang dari Depok ke Jagakarsa. Pulang aja. Gak boter banget. Gak boter banget. Gak boter banget. Gak boter banget ya. Itu dari sejak itu ada trauma. Kayak berapa hari nggak ngarik dulu. Atau sejak itu nggak ngalong lagi. Nggak masih tetap biasa. Cuman ngeliat-ngeliat. Jadi gimana ya? Jadi ngeliat yang gelap dikit. Matanya udah parno. Ntar udah lah. Terus buat orderan kayaknya lebih teliti kayaknya ya Pak ya. Buat orderan lebih teliti lah ya. Kalau malam kan memang gue ngalong. Tapi buat laki gue nggak pernah ambil. Karena takutnya resiko di motor, diambil, atau gue di apapain. Jadi cewek-cewek doang yang sering. Kalau di Persari kan banyak tuh artis-artis cewek. Pulangnya juga kan nggak jauh. Makanya pada ngalongnya di situ gitu. Kayak cewek-cewek pulang jam 3, jam 4. Kalau dari Persari kan banyak tuh. Kalau yang cowok-cowok. Kalau memang kita kenal dan biasa kita ambil, kita bawa. Kalau misalkan, oh dia nggak pernah order nih. Nggak, nggak beranian. Jauh. Tapi kalau yang udah biasa misalkan dari situ, dari Jagakarsa. Pulangnya kerepok, udah biasa gitu. Oh ini masih itu, tau gue artis ini. Udah biasa kalau kita. Makanya ya ada suka dukanya driver ya begitu. Tapi emang nggak bisa dipungkiri Bang. Hal-hal seperti itu tuh. Memang ada ya? Ada. Dan itu mungkin udah jadi hal yang biasa aja gitu. Hal layak aja. Walaupun orang nggak percaya, gue nggak percaya. Tapi ini ceritanya gitu loh. Ada. Aduh. Cinta ini kira-kira cinta. Pak Haji kalau gue. Pak Haji itu yang gue bingung apa sekarang. Mukanya Pak Haji itu. Walaupun udah berapa tahun kasusnya ya. Gue masih keinget. Detailing. Ini nggak apa? Kayak bercahaya gitu nggak sih? Iya, justru. Pak Haji ini baik nih sebenarnya. Baik dia. Informasinya kurang. Soalnya logika aja. Bapak-bapak keluar depon pisang. Kalau kita berpikiran. Iya, iya. Beneran sih. Ya nggak ini. Pakai model baju koko putih. Karenanya juga karena gantung kan. Pakai kompang, pake sorban. Ya berarti memang orang baik. Karena kan putih-putih dia. Gitu. Ya mungkin udah tau gitu. Nah pas dijemput itu udah jam berapa tuh kok sama rekan-rekan? Ada jam... Iya. Tapi kan sebesar jam 9 ya. Jam 9 sampai sana kan sekitar sejam setengah lah. Sejam setengahan, sebelah sana. Soalnya jam-jam 9 dijaga karasnya sepi banget. Sepi. Sepi banget. Apalagi dulu jam-jam. Terliwat sono. Apalagi jamannya gangster. Saya pulang arah sana masalahnya. Bukan apa-apa nih. Bukan apa-apa sih itu lagi. Ya ampun. Ya ampun. Ya gitu dah. Itu udah tuh? Maksudnya sejak itu ada lagi kah? Atau... Food. Dapet food. Ada lagi. Ada lagi. Ini lain lagi nih. Lain. Kalau itu dibikin set and cater. Ini masih posisinya ngalong? Masih. Malem nih? Ordan malem? Itu jam 7 masih sore. Oke. Jam 8. Jam 8. Habis maghrib banget lah. Pokoknya jam setengah tujuan lah. Jadi dapet jam setengah 6. Arah ke RTM Kelapa 2. Rumah tahanan. Rutan tahanan tuh kan ada makam. Ada kuburan yang buat. Iya. Yang di belakang. Yang di dalam. Kan luas tuh kuburannya. Nah dia ngordernya dimsam. Dimsam itu dia ngordernya 10 pack lagi. 10 pack dimsam. Dimsam. 10. Beruset deh. Banyak banget. Udah dianterin. Alamatnya sesuai. Rumah putih ini. Nah saya sih berarti di depan rumah putih. Di depan rumah putih itu kan. Depannya kuburan tuh. Iya. Saya berarti di situ rumahnya rumah kosong. Rumah kosong ternyata. Pas dianterin ke situ. Kita jalan ke RTM. Udah muter-muter kok. Aku aku temu-temu. Tukang somai yang biasa keliling di situ. Bilang. Dapet orderan ya gitu. Kayaknya udah biasa nih tukang somai. Kayaknya dikerjain setan. Iya. Tukang somai. Dia yang ngegodain. Apa nih? Si tukang somai. Dapet orderan ya. Kata dia gitu. Iya bang. Kok nyari alamat gak nemu-nemu ya bang. Ini titiknya udah bener loh bang gitu. Alamatnya mana. Cat putih ya. Pager putih ya. Iya kok tau bang. Bukannya barumpok doang. Udah 10 kali orang dibikin gather disini. Lu puter aja. Kuburan yang lu cari. Diket gitu. Ininya. Notenya rumah. Ini rumah. Titik gerbang pokoknya di depan. Tunggu di depan aja. Padahal mah kuburan. Rumahnya kosong. Rumahnya kosong. Dapetnya kuburan. Rumah itu kosong. Dapetnya kuburan. Jadi selalu tunggu di depan pinggir jalan. Jadi udah muter. Ketemu mah ketemu itu rumah. Tapi kok rumah kosong. Akhirnya lu cari lagi gitu. Cari lagi. Terus saya teleponin gak diangkat. Kata Tunggung Somai. Jangankan. Poyang baru. Gue aja yang disini sering 10 mangkok. Orang mesen dari dalam 10. Gue udah bikinin. Katanya kagak ada yang keluar. Kata dia gitu. Lah nyapa bang. Nyapa itu. Orang yang keluar nih. Orang keluar 10 gitu. Iya 10. Dia keluar Tunggung Somai itu. Tunggung Somai pake sepeda. Akhirnya gue kadang-kadang. Kalau lewat situ gue liatin. Tunggung Somai ada pake agak masih hidup pake agak. Kadang-kadang ya ada juga sih. Akhirnya dibawa balik dah ya po. Akhirnya dibawa balik ya itu. Cancel. Akhirnya piktif jatuhnya. Makan rame-rame. Aduh. Kita makan rame-rame. Kan kalau jaman dulu itu grep harus foto ke yatim. Patyah Suhan. Patyah Suhan. Kita kasih ke mereka. Karena 10. Membeledak juga makan dimsang 10. Orang order-nya dimsang lagi. Nah iya order-nya dimsang. Kalau order-nya yang lain mending. Kenapa dia bisa pake elektronik yang kita pake. Dan sampai sekarang mungkin belum ada yang bisa jelasin. Kenapa dia bisa memakai elektronik itu. Ini kalau yang biasa nonton sebat nih. Kita episode-episode dulu tuh ada Bang Jai tuh. Bang Jai juga tuh sama. Sampai chatting bahkan. Iya Bang Jai tuh. Ada chatnya ngobrol. Di telpon. Saya belum bergabung tuh. Tapi saya nonton. Keren. Tapi saya kemarin dapet. Kemarin dapet lagi satu. Di perumahan Dorentiga. Ini cita serem lagi nih. Dorentiga berarti ini ya. Mampang sebelum mampang. Tempat yang sambung kemarin tembak tembakan. Belakangnya tapi. Belakangnya itu emang kuburan. Belakangnya Sambo itu rumah Pak Sambo itu kuburan. Belakang perumahan itu. Jadi dapet dari rumah sakit Siloam. Dorentiga. Siloam Dorentiga. Ah iya iya. Dapet Mi Aceh. Dapet Mi Aceh. Nganternya ke belakang situ. Nah pas saya ke belakang situ. Masuk ke komplek. Memang belakang PLN kan komplek PLN namanya. Mas masuk. Security gak ada. Penglihatan saya security gak ada. Jam berapa? Abis maghrib. Maghrib. Makin kesini makin sore ya. Makin kesini makin sore. Jam-jamnya itu. Jam-jamnya itu. Mas maghrib emang saya tanahir pada keluar sih. Kalau kata orang Betawi. Iya. Benar-benar. Pas maghrib. Pas maghrib. Penglihatan saya tuh satpam gak ada. Di depan. Satpam itu gak ada. Sama sekali. Pokoknya pos satpam itu ada. Tapi orangnya. Ini apa nih gerbang? Bukan sempang kalau komplek di durian tiga kan palang. Iya ya palang. Palang itu dijagain satpam. Ada posnya. Tapi ini lagi dibuka. Di pos ini kosong. Penglihatan saya. Penglihatan. Saya masuk ke dalam. Masuk ke dalam gelap. Kiri kanan-kiri kanan. Belokan nomor 6B katanya. Nah rumah nomor 6B nih. Sepi. Hancur. Sama somplak sebelah nih rumah. Tiga bertentet nih. Ini rumah bertentet nih. Saya bingung nih rumah yang mana. 6, 3B. Kagak ada nomornya gak jelas. Rumah-rumah udah pudar gimana sih. Udah namanya rumah tua ya. Gak diurusin kayak gitu. Rumah tua gak keurus ya. Saya diri dah tuh ada tiang listrik di pinggiran. Diri di pinggiran. Terus saya longok begini. Kok ada yang longok gitu. Ini penglihatan saya matanya juling. Apa emang. Ini orang kayak ngeledek gitu. Ya. Permisi. Saya bilang. Grefoot. Di begini lagi samping ini. Samping kayak tembok. Iya, iya, iya. Tapi dari dalam rumah. Rumah somplak. Dari rumah somplak gitu baru. Berarti lu di luar. Di depan pager. Di luar pager. Di luar pager. Dia ngelongok dari dalam. Sat gitu. Iya dia ngelongok. Rumahnya kayak setengah hancur. Tapi retak-retak gitu. Tapi pintunya terbuka. Tapi gelap dong. Gelap banget. Tapi. Rumah kosong gelap kan? Iya rumah. Enggak. Tapi ada yang longok. Enggak begitu gelap banget. Jadi kayak lampu remang-remang gitu. Oh lampunya ada. Jadi asumsi ini ada yang tinggal. Emang rumahnya aja somplak gitu ya. Rumahnya somplak ya. Rumahnya gak beres dah. Rumahnya gak rapi lah. Saya lengok begini. Dia ngelongok juga. Dia ngelongok gini. Dia orang apa-apaan ya. Kan bingung juga. Maka perempuan. Perempuan. Iya. Rambutnya segini dong ketawan dong. Miring gitu kan. Bukanya kan kalau gituan gak pernah dikasih liat. Hmm. Jangan sih. Kalau gituan segini. Ya tapi ujung-ujungnya pas terakhir saya dikasih liat. Oh iya. Pas terakhirnya. Terakhir itu ngelongok. Saya masuk buka gerbang. Saya masuk buka gerbang. Gak bisa digantung aja di pagar. Saya bilang sama tetangga depan rumah. Mentalitas bagus banget soalnya. Sampai masuk ke dalam. Iya tetangga depan rumah. Bilang. Emang begitu katanya orangnya. Ntar dulu nih. Ini tetangga depan rumah juga rumah somplak. Enggak rumah bener ada empat rumah. Taman rapet semua. Rapet dah. Gerbangnya tinggi-tinggi rumahnya. Tetangga bilang. Emang begitu orangnya. Emang begitu. Enggak ada orangnya. Tapi kayaknya sih. Soalnya disitu kemarin katanya abis ada yang meninggal katanya. Tapi pada tinggal di Bogor sekarang. Lah yang masalahnya sampai. Kan bingung nih. Ini yang masalahnya sampai nih. Enggak emang begitu berarti tetangga tahu. Kalau suka ada aja ngomber gitu kayaknya ya. Mungkin nih pembantunya. Terus langsung masuk. Pembantunya itu. Iya. Masuk ke dalam rumah. Akhirnya gak lama. Pas saya mau gantungin di pintu. Gantungin di pintu gitu. Tapi mikir. Pintu nih kondisi udah di dalam nih ya. Udah udah di dalam. Mau gantungin di pintu. Ketawa dia. Wah anjing gue kaget. Lagi baru tadi ngomong dia ketawa. Langsung ngomong gitu. Ketawa. Ketawanya sampai nyaring banget. Tabur atau bilit-bilit keluar. Ternyata satom ada di depan. Di post. Satom ada di post. Saya tanya. Pak tadi kemana? Dari tadi di sini. Dia ketawa. Ngeliatin. Liatin. Diri. Ngelongokin pala gitu. Tawa tapi. Ntar dulu. Ini kan gantung. Ntar dulu lah. Kondisinya Bang. Saya masuk ngekong. Langsung tau. Tawa. Ada pintu nih. Gerbangnya gerbang model gini loh. Gerbang segini. Modelnya model pendek dah. Segini. Terus cekleknya gini doang. Klek gitu. Jadi besi. Klek. Jadi saya angkat. Saya dorong. Ini masuk nih kan. Masuk. Masuk kelihatan. Gantung di pintu kan. Gantung di pintu depan. Pintu depan. Pintu depan rumahnya. Ada gagangnya. Gantung di gagangnya. Ada endelnya nih. Ada endelnya. Saya ambil lah. Tapi saya curiga nih. Kok dipanggilin kagak ada. Ditelepon gak bisa. Saya ambil lagi nih makanan. Pas makanan diambil. Dari yang rumahnya somplak itu. Ngelongok pala doang. Ketawa yang hibrid. Saya. Langsung ngotor bodorong doang. Jam berapa pok? Berarti pok itu pok. Maghrib. Pas banget maghrib itu. Makanya. Sandekala. Gatom orang maya. Saya iya. Makanya keluar security. Nanya. Pak tadi gak ada. Ada katanya. Kan lucu. Saya ada dari tadi. Ini buat rumah itu pak. Rumah itu kosong katanya. Kata bapak itu. Kata bapak satam yang tadi gak ada. Rumah itu kosong. Udah lama. Dari terakhir yang bapaknya meninggal. Udah segitu aja kali ya. Udah dulu gue lah. Udah dulu. Udah enak aja. Tapi kalau ngomongin tadi. Kata po anak setan. Kena setan keder nih kok. Pernah gue kok ngalamin. Jadi gue turing nih bang. Ke Jogja nih ceritanya. Berenam. Eh berempat. Berempat. Berempat nih. Tiga motor. Yang satu boncengan kan. Akhirnya gue melipir. Di angkringan juga. Itu mau lewatin kali gesing. Jadi gue gak lewat watas bang. Motong kali gesing. Yang kemana? Ke Jogja. Ke Jogja. Tapi gue gak lewat watas. Gue lewat. Kali gesing tadi kan. Kali gesing. Iya. Wilayahnya tuh gue lupa lagi. Nama daerahnya. Akhirnya gue mampir nih ke angkringan kan. Terus ditanya. Itu udah jam sebelas. Mau kemana dek? Mau ke Jogja pak? Lewat mana? Kali gesing. Emang udah pernah lewat situ? Itu jaman masih pake bebe bang. Belum android. Iya. Ini temen gue emang sangke juga bang. Dia bilang. Padahal kita belum lewat. Pernah lewat situ? Udah pak. Udah pernah? Oh yaudah. Kalau udah pernah lewat aja gak apa-apa. Cuman kalau belum. Soan-soan. Padahal belum kan? Kalau belum jangan. Di sini aja dulu. Oh enggak pak. Saya ngubur waktu harus capek Jogja tuh pagi. Yaudah. Oh kalau kata si bapak mah ntar aja nunggu pagi. Nunggu pagi. Iya. Karena mungkin tau lah tempatnya seperti apa bang kan. Jalan nih po. Ketemu pertigaan nih. Ini yang nanya Pak Aji. Tukang kangkringan. Tukang kangkringan. Ya barangkali udah naik kaji kan. Kang bubur aja naik kaji. Masa kang kangkringan kagak. Akhirnya ketemu pertigaan nih po. Antara lulus sama belok kanan bang. Ternyata dilihat-lihat lagi belok kanan. Baru mau ngegas hujan beres bang. Gede. Udah nih kita pakai bajas hujan ya kan. Baru mau mau masuk gerbang nih. Gapura gitu. Petir gede banget. Gede rey itu diantem. Gue udah gede. Aduh lu apa yang diantem. Petir bang. Kita baru mau masuk Gapura nih. Belok kanan kan. Itu langsung petir. Baru mau. Mengarah ke Gapura. Iya. Mengantam Gapura. Mengantam Gapura. Ter gitu kan. Terkejut. Terkejoet. Terkejoet dong. Iya. Namanya saya anak mental baru kan. Baru turing. Gimana? Nah udah lanjut lah. Emang apa? Dres tuh bang hujan. Dres masuk tuh. Jalur kali gesin. Jalan lagi. Jalan. Ternyata memang jalurnya itu perbukitan bang. Bukit lagi ke atas. Iya gelap. Itu mati lampu posisinya juga pok. Mati lampu. Udah nih gue jalan nih bang. Gue jalan terus. Gue jalan terus. Ternyata ada nenek-nenek sebelah kiri bang. Pakai payung nih. Mereka ang lilin. Jendek aja belum? Belok. Nah itu. Sekarang kita harus jeli nih. Sama orang-orang yang memberikan clue. Nah abis itu. Itu nenek-nenek gue tengok gak ada bang. Sama sekali gak ada. Dan itu abis itu gue lewati nenek-nenek. Warga tuh pada minggir pok. Gak ada yang berani sama sekali lewat. Karena hujannya deres. Warga sampai minggir di numpang-numpang di rumah warga gitu. Karena hujan deres. Hujan deres bang. Tapi lu tetep lewat. Gua tetep lewat. Gua terusin tuh. Gua nanjak teruskan. Lihat apa. Ngelewatin itu semua jalur. Itu gua dua jam bang. Di situ-situ aja. Dua jam sampai hujan berhenti. Di situ-situ tuh kayak lama-lama lu mulai apa. Ini kayaknya udah lewat nih tadi nih. Iya. Kayaknya udah nanjak ini. Terus kan nanjaknya es gitu kan. Kayaknya ini udah tadi gitu ya. Iya. Terus pas hujannya reda. Gua berhenti. Kok agak nyampe-nyampe ya. Kakak tau udah jalan terus. Udah tuh. Ketemu perempatan lampu terang nih. Udah reda hujannya. Ditanyain sama bapak-bapak. Mau kemana sih dek? Dari tadi saya liatin. Sampian kok muter-muter aja. Wah muter-muter pak. Dari tadi saya ngikutin jalan. Enggak. Sampian mau kemana? Mau ke Jogja. Yaudah Jogja tinggal lurus terus. Kata dia gitu. Waduh. Gua bilang kok. Dia dari tadi ternyata ngeliatin gua bang. Muter-muter. Tapi karena posisinya hujan. Jadi mereka gak bisa negor apa segala macem kan. Akhirnya udah tuh gua bablasin tuh. Ini siapa nih? Bapak. Bukan naik kanji. Bojo putih enggak? Enggak. Bojo putih saya. Udah bener. Abis itu. Gua nyampe Jogja lah. Terus temen gua. Kita nih berempatan ngobrol. Kita harus lewatin jalur tadi. Eh jalur kemarin. Gua pengen tau. Kayak apa sih itu jalur kalo lagi siang? Karena kan malem kan? Yaudah. Gua balik ke Jakarta sorean. Eh siangan tuh. Ternyata itu bener-bener jalur indah banget bang. Bener-bener keren gitu. Ada ternyata disitu ada gunung kok. Namanya Gunung Lanang bang. Gunung Lanang. Gunung Lanang. Tapi modelnya bukit. Jadi di jalanan kita naik lagi tuh ada Gunung Lanang. Terus pas gua turun arah mau ke pintu keluar tuh. Udah mau cabut dari wilayah Kali Gesing. Banyak curug bang. Banyak curug. Curugnya gak boleh masuk di pintuin gitu. Nama curugnya Isabel. Nama curug-curugnya orang-orang Belanda gitu bang. Wah ternyata iya bener ini. Kemudian tempatnya ya begitu bang. Serem ya? Serem. Angkat. Dan ternyata gak lepas dari situ nih. Sang kayaknya temen gua lagi. Gua baru masuk gitu yang gua bilang tadi di sambar petir. Ternyata temen gua ngeliat muka dari bawah bang. Eh ntar dulu nih gimana nih? Jadi temen gua kan yang boncengin ini nih iseng lang. Yang diboncengin. Yang diboncengin itu ngeliat di kanan. Dan kanan petir. Petir masuk nih. Yang diboncengin ngeliat kanan kiri. Pas lengok kanan. Ini muka dari bawah ngantem mukanya dia. Pok. Begitu bang. Iya. Temen gua langsung kaget gitu kan. Tapi gak ngomong. Gak ngomong. Saling berapa ratus meter. Itu ngeliat orang lompat-lompat bang. Daripun. Dia doang yang ngeliat. Yang diboncengin ini. Dan udah ceritanya pas udah nyampe Jogja. Taduh loncat-loncat. Loncat-loncat di pohon. Warnanya merah. Iya. Kayak Naruto lagi berubah. Iya. Lompat-lompat. Kesulap merah kali enggak? Belum ada. Belum ada. Nah ceritanya nyampe Jogja. Kalau diceritain. Di tempat itu juga abis bang kita kok cerah kacir. Mental kita jatuh pasti. Nah itu pas ternyata wah. Ini ada curug namanya Isabel itu gak boleh masuk bang. Ternyata curug. Maksudnya ya bisa dikatakan daerah itu memang mistis sih. Gitu. Agak sedikit keramat. Karena ada gunung lanang. Gitu-gitu tuh. Tapi sempet makan durian disitu teman-teman gua enak. Kan hujan? Kan pagi. Oh paginya. Paginya lampir. Nah pas balik itu gue balik gak nyampe sejam bang. Setengah jam. Walaupun itu udah kepotong gue makan durian kok. Gue berangkatnya dua jam. Disitu-situ aja. Iya mas baliknya sengaja jam. Bener bang itu. Kalau kena seton kedernya. Nah kayak begitu bang diputerin. Nah kita sadar-sadar aja. Sama kayak tadi nyari rumah ya. Iya rumah. Sudah tiga kali muter. Tiga kali muter. Emang dide juga. Emang ternyata emang depan kuburan tuh. Menjaga kita di ini ini. Di arah ini depan kuburan. Ya pesannya sih itu bang. Tetep ada orang yang ngetin keempo tadi. Pak Haji tiba-tiba ngetin. Emang. Baik-baik buntu itu. Iya kan gitu ya. Gue sama tukang angkringan bawa-bawa juga kan gitu. Kalau bisa sama besok aja. Nah kalau menurut gue nih. Untuk yang kayak gitu-gitu ya nurutin aja dah. Iya betul. Iya apalagi bukan wilayah kita. Kalau dipesenin sama orang tua tuh. Orang tua yang kita gak kenal. Besok aja jalannya. Hati-hati gitu-gitu. Jangan maksa sih kamu. Kadang kalau kita punya hati bersih. Pasti ada yang pasti ngingetin. Cuman kitanya bandel nih. Ya bener kok. Tadi kan hati-hati di situ buntu. Nah buntunya itu kan kita gak tau. Buntunya. Oh kalau pikiran kita karena tinggal 2 menit lagi. Oh buntu berarti rumahnya mentok. Bener dong? Gak ada pikiran kemana-mana. Gak ada. Iya buntu yang nyampe. 2 menit. Titiknya depan gitu ya. 2 menit lagi. 2 menit lagi kan gak jauh. Berarti kan lurus. Oh udah nyampe. Memang Pak Aji kurang kejelasan kalau gue bilang. Yang jauh. Agar nyara Pak Aji lagi. Cuman emang gini bang. Setan itu. Makhluk yang takasat mati itu emang gak bisa bikin kita meninggal. Bikin kita mati. Enggak. Tapi perbuatannya dia nih. Kejadian yang dia misalkan nongolin kita. Nah kita bisa panik gak itu yang bikin kita meninggal. Setan jadi gak bisa bikin kita mati atau meninggal gitu ya. Tapi gara-gara kejadian misalnya kita lagi lewat. Apa kayak tadi mpok. Tau-tau ditawain. Ngawain. Tau-tau ngawain. Belum ngabir. Dia ngabir. Apa. Lari terbirit-birit. Tabrak pager. Bisa aja kayak gitu bang. Itu yang terakhir. Udah lama. Belum lama. Belum lama tuh. Sekitar. Belum setahun. Belum. Tahun kemarin. Iya dong. Iya. Tahun lah. Mungkin tahun kemarin. Ini udah posisi udah gak ngalong lagi dong. Masih. Masih suka ngalong waktu itu. Walaupun gak ngalong kan kita adanya. Pulang pagi itu. Tetep ngalong. Enggak. Jadi ngalongnya sekarang beda bang. Ngalongnya bukan maghrib. Maghrib memang gak ngalong. Kalau maghrib itu kan saya gini. Kalau nanganin laka di rumah sakit siloam. Kita semua website tuh pasti punya. Maksudnya orderan itu tetep kita nyalain. Kita kan gak mungkin nungguin orang. Dalam proses. Kita kan tukang ojek. Kita daftar awalnya ojek. Kalau kita gak narik. Kita nolongin orang boleh. Sosial boleh. Tapi kan kita gak digaji. Kita kerja. Ikhlas. Kita tetep harus narik. Tetep ngojek. Dalam artian akun ini harus hidup. Narik kan lumayan. Dapet ke belakang 15 ribu. Tadi kan memang lagi di situ ya. Siloam lagi nungguin orang. Lata. Saya kalau di rumah sakit siloam itu pasti nyalain food atau express. Minimal orang. Tapi kekalibata doang. Deket-deket lah. Taktok. Jadi nanti balik lagi. Soalnya kalau nanganin laka itu kan berjam-jam. Prosesnya bang itu bang. Prosesnya lama. Nunggu. Iya. Jadi apa salahnya. Asuransi ditungguin. Kerja afrof. Masih abu-abu lah. Masih inilah. Berarti itu empu kalau ngurusin yang begitu-begitu sampai kelar. Sampai kelar. Sampai kelar. Sampai kelar. Kalau orang yang gak sadar kayak kemarin empu bilang sampai dua hari. Sampai sadar deh. Sampai sadar. Sampai keluarganya dateng sih. Kalau driver. Kalau driver ya. Oh keprokin lu dong. Iya lah. Mantap. Sosial lah. Uduh. WRC ya. WRC. WRC itu semua harus. Jaya-jaya-jaya. Bukan-bukan. Itu juga bisa. Warka jaya-jaya bisa. Bisa-bisa-bisa. Kapok kok. Iya. Ngembit malem kok. Enggak. Enggak orang maghrib. Kena juga kan. Kalau dipikir-pikir ya. Kapok ah malem. Maghrib penanya. Saya. Enggak tahu tuh setan demen ngeliat muka saya. Gak tau gak. Sering kali sih. Sering-sering begitu. Mau rumah tinggal dimanapun. Ini kan udah berapa kali pindah nih. Apalagi di sawangan. Saya tinggal di tengah hutan. Tadinya. Tadak ada dekat tempat kemarin kita. Udah biasa. Berarti emang. Enggak juga kalau dibilang biasa mah. Enggak juga ya. Kalau saya kan kalau nak. Ya contoh. Pulang jam 2, jam 3. Kirikan. Ada tuh di Depok namanya Tanah Merah. Iya Tanah Merah Depok. Iya. Tahu kan. Kiri-kanan kebun libing. Gimana kalau jam 2 pagi lewat situ rasanya. Males. Rasanya males. MLS. Iya. Males. Dari pulang jam 2 sebelah sini ketawa hehehe panjang. Emang udah biasa. Dulu-dulu juga udah biasa. Kayaknya bisa karena terbiasa banget. Jadi udah udah inilah. Udah. Ya namanya pokoknya pastilah yang namanya ojol malam tuh pasti. Ada. Kalau gak gangguannya orang ya gituan. Iya. Seringnya sih gituan. Lebih sering gitu sih. Aduh. Ya takasat mata. Ya kalau mungkin senang kali. Godain saya. Lewat sekarang. Positive thinking. Iya. Lewat malam ini tawain. Besok lagi lewat. Masih sama suaranya. Saya pernah sampai rumah. Diikutin sampai rumah. Tawanya? Bukan tawanya. Bonceng. Bonceng. Tau dari mana? Sepion. Sepion. Oh anaknya. Jadi awal. Awal nih. Anak saya kan yang cewek. Itu lahirnya. Dia. Keluarnya sama. Kayak bunteran telur. Sama ketubannya. Sama kulit-kulit telur. Oh iya. Yang cewek. Begitu sampai rumah. Setengah 3 pagi. Saya bersih-bersih. Masuk ke dalam tidur. Eh masuk ke kamar nih. Jendela. Ada siapa sih? Masa iya setengah 3 pagi. Adi namu. Iya adi namu. Setengah 3. Gitu. Saya tidur pas posisi dekat jendela. Gitu lagi. Apaan ya? Kita longok di jendela. Gak ada papan. Pernah laki saya bangunin. Coba lihat di depan depan sih. Ini diogah. Kata dia. Gue juga tanda itu. Eh anak luar yang cewek. Makanya kalau pulang dari mana-mana. Jangan suka muncengin orang. Lah tambah takut gue masuk ke dalam. Gue agak keluar-keluar. Gue pindah dari kamar gue. Gue pindah ke ruang tamu. Lo tau bang berarti bang? Tau laki gue. Ngeliat gak? Tau. Gendela. Gendela. Kata anak lu yang cewek. Keluar dari kamar. Makanya mah. Kalau kemana-mana. Jangan suka ngajak orang. Apaan yang diajak sih deh. Tapi kamu ngeliat berarti kan? Dia bisa interaksi. Oh emang. Punya kemampuan. Bentuknya seperti apa Pak? Bentuknya kata anakmu Pak? Bentuknya bagaimana perempuan atau laki-laki? Cewek. Cewek mukanya hancur. Sambil dimakan Pak. Iya siap. Cewek mukanya hancur. Kalau dia bisa. Jadi kalau dia. Misalkan dia lagi. Dia lagi nyuci piring. Terus diliatin. Dia liatin sama sesuatu nih. Sama masuk asral. Maluk asral. Dia kan sekolahnya gambar. Langsung digambar sama dia. Ada kertas buku gambar. Biasa. Kertas gambarnya dia. Nih. Lagi ngeliat di depan pintu. Pas saya ngeliat nih kertas. Astagfirullahaladzim. Dek. Beneran dek. Jangan. Mama kalau lewat depan. Jangan menabrak aja. Dia lagi diri di situ. Udah diem-diem ya. Terus dia mau minggir. Permisi mau masuk kamar. Nih lama-lama yang gila gue apa anak gue. Oh. Oh. Gue ngeliat anak-anak. Interaksi sama dia itu. Itu hari-hari begitu. Enggak. Enggak selalu. Kalau ada doang. Kadang-kadang. Kadang kalau pindah rumah. Pasti gue tanya dia. Dek. Ada gak? Aduh. Di pohonan doang. Tapi dia gak nakal. Udah. Cuman gini. Orangnya pendiam. Cuman gini bang. Apa ada beberapa cerita tuh kayak. Ambil pok. Yang bisa interaksi itu memang kadang. Ngebantu mereka juga bang. Buat nyelesain masalah juga mereka. Iya betul. Ya kan kok. Betul. Kayak mau cerita ya. Setan mau cerita sama setan. Yang gak ini juga mungkin kali ya. Dia pernah kanterin kok. Nangis. Nangis di pojokan. Kalau ada ponakan di luar. Kalau ponakan di luar. Dia bisa ngobrol. Bisa. Di luar apa nih? Di. Di. Ya. Di. Di ada setan di luar nih. Nangis. Nah. Anak saya gini doang. Kak. Coba ngomongin mau pulang kemana. Kalau ponakan saya bisa interaksi. Langsung. Nih. 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 Gue rumahnya disini. Gue awalnya begini. Begini. Dia tau. Tapi kalau anak saya. Udah. Dianterin pulang. Yaudah. Yuk. Pulang. Dilepas. Dilepas ke kebun depan gitu. Udah. Dibalik lagi. Lu ngapa sih karang gila dua-duanya. Maksudnya di. Dianterin pulang tuh. Ayo. Ayo gitu. Iya. Temenin. Dilepas. Udah pulang lagi. Itu bang yang gue bilang. Untuk menyelesaikan masalahnya. Ternyata bukan kita doang yang punya masalah. Setan punya masalah. Tapi kalau misalkan. Kadang percaya gak percaya. Tapi itu ada. Itu nyata. Iya nyata kok. Bener sih. Banyak orang yang. Ah. Inilah. Enggak lah. Itulah. Jadi gitu. Cuman emang. Apa ya. Aku menurut gue udah jadi budaya di kita juga sih bang. Cuman jangan lantaran itu jadi takut. Bener. Gak boleh. Kalau gue karena sering digituin. Dan sering mendengar dan melihat. Jadi sekarang. Mau di kamar jenajah pun. Biasa aja. Iya. Bener sih. Oh WRC. WRC. Ada tuh kondisi lu ke kamar jenajah tuh ada kok ya. Bukannya ada. Tiap hari kali. Warn. Ya. Jangan dibikin tiap hari lah. Iya. Ngeri. Nah iya tiap hari. Orang supir ambulan gue mpe bilang gini. Ini sih. Suka nyumpain pada orang mati. Ya buset nyumpain orang mati. Masalahnya gini. Suatu saat. Kita juga bakalan kayak gitu. Gitu aja sih balik. Iya. Berbalik lagi ke kitanya lantai sih. Pasti itu. Kita banyak nolong orang. Kita pasti nolong. Bener bener bener. Ya itulah jiwa WRC. Sama saya belajar dari abang saya. Abang Gusti. Kalau gak ada abang Gusti. Kalau gak ada abang Gusti. Saya gak kuat kayak gini sekarang. Sekarang saya seorang cewek. Mampunya seapa sih. Ya bener sih kok. Gitu ya. Tapi dorongan dari saudara-saudara saya di luar. Laki saya juga ada terus. Selalu. Ini lah yang bikin saya kuat. Sampai sekarang. Masih kita bareng-bareng sama kawan-kawan. Nama taruna-taruna semua. Masih kita saling tolong-menolong lah. Apalagi kalau perempuan bang. Ngeliat hal-hal kayak gitu kan. Misalkan kecelakaannya. Terus ada yang ke inilah badannya gitu. Pasti takut banget kan perempuan. Lala. Saya sampai. Saya itu awalnya berdarah. Awalnya ngeliat darah ya. Gigil dulu. Waktu belum jadi WRC. Masih biasa lah. Masih pekerja lah. Oh udah mitra juga tapi? Udah. Cuma nyambi kerja. Nah saya ini. Pertama kali. Berkecimpung di grep. Di grep ini pas laka lantas. Laka lantas di depok cukup parah. Gak ada satu orang pun yang nolongin. Sipil. Itu driver semua yang nolongin. Belum WRC waktu itu? Belum. Driver juga belum. Belum driver. Tapi udah memiliki semangat WRC gitu pada saat itu ya? Karena suami udah duluan. Suami udah duluan. Pas ketika saya laka parah. Yang nolongin driver. Nah disitulah saya... Eh laka parah berarti mpoh yang kejadian? Saya yang laka. Oke. Saya laka. Sedangkan kantor punya asuransi 200 juta misalkan. Tapi kita kan bukan masalah duit asuransinya. Iya. Yang menolong pada saat tempat kita kejadian. Yang namanya luka parah. Berdara-dara. Telat sedikit pun kita dilewa. Ya teman-teman di jalan. Siapa lagi gitu kan ya? Itulah saya pertama kali mengenal driver yang membantu saya. Jadi dari situlah lebih baik saya jadi driver lah. Daripada jadi orang kantoran. Yang kelihatannya enak, indah. Tapi hati kita tertekan. Sikut-sikutan. Demi karir. Iya gak sih? Lebih baik gue jadi driver. Gue mau nyari duit banyak ya gue dari pagi sampai malam. Teman-teman gue tulus gitu ya bantuin. Jadi secara gak langsung mpoh terpanggil lah hatinya lah. Untuk turun di WRC ini ya. Jadinya karena gue pernah laka dan gue pernah ya cukup parah. Ditolongin sama beliau ya sekarang ganti ya. Pengalaman itulah yang memanggil lu untuk ikut WRC gitu ya. Tapi kenapa tadi kalau gue denger dari cerita pohana kan ada sipil gak? Gak nolongin gitu-gitu ya pok. Karena kalau menurut gue nih bang. Dia takut saksi. Iya itu ribet ribet padahal emang. Ya itu makanya banyak orang yang gak mau nolong. Apalagi kalau udah keadaan an... Maaf maaf nih hancur banget gitu. Yang hancur-hancur gitu udah paling tutupin doang. Betul. Iya. Daring away doang jalan. Di luar ribet juga. Belum tentu punya keberanian untuk nolong. Bener-bener bang itu sih. Apalagi kalau udah macem-macem kan jatohnya kan. Dengkul lemes coy. Iya geget bang geget. Saya lagi bawa customer. Tapi alhamdulillah customer-customer yang saya bawa selalu mau lah. Misalkan ada lakani di depan. Mbak bisa sebentar ya mbak. Tunggu bentar dah saya mau minggirin dulu atau saya mau nyuruh adanya kemarin. Oh iya gak apa-apa kalau emang mbaknya mau pindah. Saya telponin temen biar temen yang bawa saya mau urus ini. Ya tapi customer yang gue bawa welcome sih kadang. Kalau ngeliat kayak gitu. Hampir semua. Baik lagi sih bener. Itu ngerti juga ya customer-nya ngerti lah bang. Karena untuk membantu sama manusia. Ini yang namanya memanusia manusia. Orang Indonesia itu biasanya kalau soal tolong-menolong. Ya gotong royong sih bang itu. Gotong royong. Basarnya udah cakep banget. Ini bang apa yang tadi sempat kepotong sama omongan bang Rian. Apa? Memanusiakan manusia ini begini caranya mbak. Caranya langsung ini juga. Eta pisang. Iya kan? Karena kalau menurut gue kita ngelakuin hal sosial kalau gak dari hati gak bisa po. Justru itu. Karena balik lagi mbak-mbak nih gak ada duitnya. Betul. Iya kalau hal sosial mbak kita harus dari hati dulu baru. Kesitu mah ntar mbak ada aja. Rejekimau. Mantap lah ya temen-temen URC lah ya. Semangat terus temen-temen URC. Keren 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 keren. Nih po. Panjang ngobrolan nih. Ada kita namanya kabar warga nih. Yang pertama dari mana nih? Yang pertama dari at jc underscore. Macam mana? Jc underscore. Oke mbak beres kejadian mistis. Beres kejadian mistis suka langsung sakit gak? Pernah ketempelan juga terus langsung sakit seminggu. Iya katanya jadi sakit gitu demam apa gitu ya. Kadang gitu bang ada aja yang gitu. Tapi dia langsung lirik-lirik kan sama lirik. Bukan sama abang. Abang tau. Saya itu sering ketempelan. Sering. Sering. Matanya beda tuh? Iya. Matanya beda. Mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Gimana tuh sering ketempelan tuh? Tapi sakit kayak pertanyaannya sih? Enggak. Kalau sakit enggak. Cuman saya kalau udah masuk, di badan saya keluarnya susah. Sorry. Tempelan ini surupan apa? Iya. Surupan. Surupan. Kehilangan kesadaran dong berarti? Iya. Betul. Jadi enggak boleh ada tempat-tempat yang aneh. Jadi misalkan contoh bu Pertak. Ya, cububur. Ragunan. Oh, Ragunan. Di Ragunan itu bersih. Terus ketika ada yang kencing, kalau kita lagi ada cara. Misalkan dia kencing, dia kan enggak mau dikencingin atau gimana. Iya, 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 pok. Itu pasti yang kena saya. Gimana, gimana? Kan saya pernah ada cara waktu itu. Jadi dia itu kan tempatnya bersih. Dia enggak mau dikotorin. Nah, di puun bambu itu kan belakang puun bambu itu. Ketika dia ada yang ngencingin atau gimana, itu pasti saya masuknya ke saya. Oh, karena mungkin. Padahal yang ngencingin masih apa. Iya, iya. Oh, tapi setelah masuk kompo, dia menyampaikan ketidaksukaannya. Betul. Ngomong? Ngomong. Ke orang tersebut? Iya. Enggak, dia bilang, saya enggak suka tempat saya dikotorin. Ngomong siapa dia? Ke orang-semua orang yang ada di situ. Kayak pengumuman? Iya. Himbawan? Gitu. Jadi ya itu sih, ada pesena juga. Maksudnya ke tempat-tempat yang... Tapi udah? Itu mah ya, abang. Abis itu udah. Udah, pergi lagi? Pergi lagi. Iya, keluar sendiri. Lu sadar lagi? Sadar. Orang-orang ngomong? Tadi lu ngomong gini? Saya juga enggak tahu juga ya, kadang orang itu ngeliat katanya aneh. Pernah ada acara suatu acara di puncak. Saya manggil biduan dangdut. Cuman agak seronok biduan dangdutnya. Nah, dari awal saya ngeliatin sih biasa aja gitu ya, sampai akhirnya sebelum kejadian bla 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 bla, penyanyi dangdut ini maranin saya lari, jauh menjauh, saya enggak mau ada ibu itu, saya enggak mau ada ibu itu, itu ratu ular. Nah, kok saya ratu ular? Dia ngeliatnya dari mana? Sedangkan gue aja pakai pakaian biasa. Katanya di atasnya ada mahkota, tapi ada ulernya. Nah, dari mana ulernya? Emang saya jin. Tapi ini mau sadar kan? Dalam kondisi sadar kan? Sadar. Sadar. Kalau udah ratu ular berarti udah... Tene, nenek, 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 nenek. Ada apa sih? Dia ngeliatnya ada mahkota, terus ada ulernya. Dia doang tapi? Penyanyi itu doang, satu. Sampai penyanyi itu, pingsan. Terus dibawa. Terus saya enggak lama kesurupan. Ternyata ada yang kencing di Musola. Pengumuman lagi tuh, saya tidak suka. Itu udah begitu-begitu. Makanya saya kalau ada tempat-tempat yang aneh, yang gimane, ya enggak. Tapi alhamdulillah sih udah di-backupin sekarang. Udah lebih. Lebih kuat lah ya, Pak. Kalau kemarin rentan ya, rentan udah dimasukin lah ya. Karena sekarang udah di-backupin. Tapi emang katanya setelah kemasukan capek? Rusek deh, badan abis kayak digebukin orang sekampung. Bener-bener, Bang. Banyak yang bilang gitu juga. Kayak digebukin orang sekampung. Jadi tuh, duh, pokoknya badan udah enak deh rasanya. Tapi emang itu pesan juga sih, Bang. Buat orang-orang yang datang ke tempat yang enggak lo tau, belum pernah tau, lo jangan sembarangan kencing. Betul. Kalau emang mau kencing ya, kalau kata orang lo, pang-numpang. Pang-numpang, permisi. Mending kalau kita yang niniin. Coba, kalau yang kencing dimikin... Gimana-gimana kan, kesian juga sih sebenarnya. Kesian juga sih, bener. Kita saling menghormati aja lah, pokok gitu ya. Betul, betul. Oke lanjut, Kak Rian, yang kedua. Lanjut, dari Gralisa. Gralisa. Tips buat selalu berani kayak mbaknya. Mantap. Gimana, pok? Tipsnya, pok? Ya, tipsnya sih gini aja. Kita kan percaya punya Allah. Ya, bener. Bener. Kalau misalkan, ya kita belajarnya gini sih. Kita ini, kalau percaya Allah, pastikan kita punya bacaan-bacaan yang membuat dia takut sama kita. Kalau kita takut sama setan, ibar kasar makhluk astral kayak gitu, ya jatuhnya kita orang bodoh gitu aja sih. Intinya, kita masih punya kepercayaan, yang masih bisa kita pegang. Kalau misalkan kita takut, ya nggak bisa nyari duit. Kalau saya, ya kan kelilingnya terlalu. Bener, bener, bener. Iman sih, lebih keiman sih kok. Kalau kudu kuat, Iman. Kembali ke yang di atas, ya. Makanya orang bilang, lu nggak pernah takut. Ada begal, ada. Begal di Jagakarsa, siapa yang pada nguber-nguber kalau bukan kita? Oh, begal di ULB. Gangster, Jagakarsa gangster lho. Iya, iya, jagakarsa tuh. Rame-rame nya gangster lho jagakarsa. Tapi jatuh lagi. Kalau memang kita, ya namanya kita lahir di situ-hidup di situ, ya otomatis kita harus ngejaga lingkungan kita lah. Harus bisa jaga lingkungan itu. Apalagi setan, yang begitu aja. Ya, tapi ujung juga kalau udah bawa golok ya kok kabur. Iya lah, bener. Bawa benda sih. Cuma ada lagi bang cerita dikit nih. Gimana tuh? Katanya, kalau kata tadi pohana bilang, ya kita kan punya baca-bacaan yang mungkin ayat kursi untuk membuat saya yang lebih takut. Tapi pernah tuh ada temen, mungkin temen gue dapat cerita lagi, di saat ketemu nih, papagan nih, baca ayat kursi bang. Nah, saya tadi baca juga ya, terusin. Itu bener, itu jatuh bang. Itu ada yang kayak gitu. Gue pernah. Pohan, lanjut lagi nih. Ya, iya. Banyak, iya. Banyak kan. Itu, gue masih belum married. Eh, udah, udah married. Anak masih satu. Anak masih satu. Anak masih satu. Suka nolongin orang gitu ya? Iya, suka nolongin orang. Bokap sebelum meninggal, emang ilmunya pengen dikasih ke gue nih, supaya gue bisa mawangin hujan. Ini, itu, ini, itu. Tapi balik lagi, gak bisa. Akhirnya kan gak ada yang terusin nih. Nah, bokap bilang, nih, lu sholat tahajud sekarang. Katanya, kalau mau ngilangin. Lu kan sering kesambet nih, gitu. Nah, pas sholat tahajud, ini posisi laki saya, udah merem. Tapi perasaan saya, dia itu di kamar mandi. Iya. Balik masuk ke dalam. Nah, saya sholat dah tuh. Gak lama, depannya kan ada lemari putih tuh. Lemari married kan putih tuh warnanya. Iya. Depan lemari sholat, lagi enak-enak. Dia begini, kayak guling. Siapa nih? Pocong. Eh. Ashaduallaihiya. Disebut banget namanya? Iya. Dia begini, dia ngikutin sholat. Di mana nih? Di rumah. Di rumah yang di Tanah Baru. Kan lagi sholat nih. Di depan kita. Iya, di depan. Saja ada? Iya, di depannya. Di depannya persis. Ini kan lagi sholat nih. Lagi kita lagi sholat, lagi khusus, udah sujud. Dia ngikut sujud. Pastinya tuh lama-lama. Oh, di samping? Di samping, di depan? Di depannya. Di depannya. Jadi, di sini kan ada ruangan juga dikit. Misalnya di sini, di sini. Terus gak lama saya udah lagi atahiyat. Lagi terakhir nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dia begini. Ngikutin. Ada mukanya? Mukanya merah, biasa. Matanya doang merah. Yang delik. Wah, kabur terbirit-birit. Pas gue balik, besoknya nanya ke bokap. Kok ada dia di depan kita? Padahal kita lagi sholat. Gak apa-apa. Ditemenin doang. Gitu. Ya, jangan begitu. Ya, bukan begitu. Cukup juga. Yang gak usah ditemenin lah. Gue juga bisa sendiri. Emang kan gak sih? Dia gak takut kita sholat gitu. Dia kan gak semuanya itu hitam. Iya, iya, iya. Ada jinbus ya. Lu kali tajwit lu kurang bagus. Tanjut. Tanjut. Tanjut kan tadi. Oh iya, iya. Lagi baca, dibenerin kali sama dia. Lima arokat katanya begitu. Kurang panjangnya. Kayak gimana bang rasanya gitu ya? Kita yang masih, orang masih hidup gitu ya. Manusia gitu. Kita baca ayat-ayat. Eh, diterusin sama dia. Benerit jagoan diri orang kita. Islam nih. Antren kali. Ngeri banget sih tuh. Bagus. Bagus. Udah kayak cukup. Iya, iya, iya. Udah pulang kan apa ke sana juga. Betul. Oke, oke. Langsung bang. Lanjut. Apa tuh tutup? Mang. Oke. Takut bang. Oke. Sekarang gue ngikutup nih ya. Boleh, boleh. Terima kasih sama Allah. Poana nih. Eh, Poana ya, po. Udah mau datang ke podcast sebat. Alias seputar sahabat. Jangan lupa buat temen-temen. Buat follow. Instagram at pamangret.tv Kalian juga boleh kirim DM dan cerita-cerita yang menarik di sana. Karena siapa tahu, mungkin kalian yang nggak jadi bisa ngetahun episode selanjutnya. Akhir kata, dimana pun kalian berada, saya Komang Belantara. Saya Rian. Saya Nana. Jangan lupa, sobat dulu. Daaah. Terima kasih. 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 Terima kasih.